Halo semuanya, siapa yang gak tau sama Royal Enfield? Nah akhirnya nih ya, Royal Enfield baru-baru ini merilis motor terbarunya sekaligus mengenarkan motor milik mereka yaitu Royal Enfield KX Concept Nah, ketika pertama kali diumumkan, tampilan motor ini menawarkan desain yang sangat klasik Nah, tapi yang menariknya disini, gimana enggak nih Sob? Desain motor ini dibalut dengan unsur klasik modern dan tentunya juga keker nih Sob Jadi kayak motor-motor ala chopper tapi terminator gitu lah Nah, karena yang kita tau kan Royal Enfield biasanya dari segi desain ora dan terkesan klasik banget gitu lah Tapi kali ini beda nih Sob Nah, gimana? Udah penasaran belum sama motor yang satu ini? Nah, daripada penasaran, mending kita langsung masuk aja nih ke videonya Tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya nih buat kalian Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya Bantu channel ini supaya makin berkembang ke depannya Oke, kalau gitu, gak usah lama-lama lagi Let's get out! Nah, di video kali ini kita bakal langsung ngebahas detailnya Royal Enfield Bobber KX Konsep lebih garang daripada Ducati Dievel Setelah muncul di AICMA 2018 pada November Royal Enfield membawa motor konsep KX berkapasitas 830cc di Bangkok Motor Show tahun lalu Nah, kita langsung masuk aja nih ya ke detailnya Royal Enfield mengumumkan akan membangun pabrik manufaktur dan perakitan di Thailand Setelah India, Thailand adalah satu-satunya negara yang akan memproduksi dan merakit sepeda motor Royal Enfield Sama seperti kebanyakan motor bober di pasaran nih sob Konsul konsep KX juga memiliki bentuk rounded Konsul pada konsep KX mengesung tampilan unit analog yang berkelas Namun juga dengan angka-angka digital gitu lah Jadi kayak angka petunjuk, huruf, dan semua yang ada di dalam konsol itu semuanya digital Ya meskipun dari tampilan dia retro sih Nah, tampilan retro modern ini masuk akal Karena lebih banyak info dapat ditampilkan pada konsul berukuran kecil nih sob Konsul pada KX Royal Enfield ini memiliki tampilan takometer atau RPM Di seluruh lingkaran atas sementara Posisi roda gigi dan speedometer ditampilkan di tengah nih sob Lalu yang relevan dan dibutuhkan di zaman sekarang ini Di bagian tengah bawah konsulnya nih sob Orang bisa melihat opsi konektivitas seperti GPS, Bluetooth, dan Hotspot Udah kayak beli Moge tapi rasa mobil Nah, konsul yang retro dan modern ini adalah inovasi luar biasa Dan mungkin aja akan merebar gitu ya pada model Royal Enfield lainnya nih sob Nah, lalu motor ini membutuhkan waktu sekitar 2-5 tahun untuk mencapai tahap produksinya Ya pada saat itu juga banyak modifikasi dapat dilakukan untuk tujuan praktis dan kenyamanan pengendara nih sob Tapi ya kalau sekarang kan ngitung tahun 2021 ya Bentar lagi tahun 2022 Nah, berita ini sebenarnya muncul pas ada pegelaran event Motor Bangkok Show tahun 2019 Ya jadi bisa ditebak nih ya Tahun depan mungkin ya semoga aja Gimana nih kalau kalian siapa nih yang udah gak sabar nunggu motor ini? Tulis di kolom komentar, oke?